Dan kita juga ada tes, kemarin juga tes FA untuk strength dan juga tes ada go to mix. Dan saya rasa semoga... Timnas Indonesia harus menelan dua kali kekalahan saat berhadapan dengan Libya. Dua laga uji coba melawan Libya jadi penutup pemusatan latihan TC di Turki. Hasilnya, skuad Garuda harus menelan dua kekalahan dengan skor 0-4 dan 1-2. Mereka masih memiliki satu laga uji coba lagi yakni melawan Iran 9 per 1 sebelum bertarung untuk Piala Asia 2023. Sinta Eyong menegaskan bahwa TC di Turki memang fokus pada penguatan fisik pemain. Skuad Garuda sendiri sudah berada di sana sejak Kamis, tanggal 21 Desember tahun 2000. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!